Intro Selamat hari Jumat Insertizen, Mimin kembali lagi menyapa kalian semua yang udah kangen dengan berita hot. Ada apa aja hayo? Yuk sini ikutin Mimin sampe selesai. Kabar pertama dan sukses bikin Mimin terkejut, ada aktor sinetron Amar Zoni yang ditangkap karena kepemilikan narkoba. Wah serius, Amar ditangkap di kediamannya pada rabu malam dan setelah dites positif mengkonsumsi narkoba. Saat ditangkap oleh polisi, Amar dalam keadaan sadar dan polisi mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 1 gram. Ternyata ini kali kedua Bang Amar ketangkap karena narkoba. Sebelumnya pada 2017, ayah dua anak ini juga ditangkap karena kepemilikan ganja. Mbak Iris Bella yang tabah ya! Nah, kalau yang selanjutnya ada kabar dari idola ibu-ibu di rumah nih. Mas Al alias Arya Saloka ternyata gak pernah pulang ke rumah. Udah berbulan-bulan. Hal ini diungkap oleh seorang tetangganya. Katanya yang tinggal di rumah tersebut hanya putri Ana dan sosok Arya sudah jarang nongol. Wah bener nih Bang. Mudah-mudahan cuma karena pulang ke rumah satunya ya bukan pisah. Mimin sedih loh! Masih soal rumah tangga, kali ini berita udah lama sih cuma ya baru diklarifikasi. Itu loh yang Bang Bilar KDRT Lesti. Selain KDRT, Bilar juga bahas soal dia yang mau lempar bola bilyard ke Lesti. Kira-kira dia ngaku gak ya? Atau kali ini masih aja beralibi? Dengerin deh nih statementnya. Sebuah sebab musabab lah kenapa gue melakukan tindakan seperti itu. Tapi sekali lagi itu bukan suatu tindakan yang dibenarkan. Gue juga... Tapi lu ada niatan gak untuk mencelakai Lesti saat itu? Jujur ya? Jujur gak? Dari hati kau pribadi ini, ini Tuhan denger lagi. Lu hati-hati kalau ngobrol disini. Gue yakin demi Allah, demi Tuhan. Gue tidak ada niat untuk mencelakai istri gue. Next, ada Gita Savitri. Tenang, kali ini dia gak bahas soal childfreak. Cuma ya, namanya juga netizen. Ada aja dimasalahin. Mimin sampe heran. Jadi nih, Gita Savitri itu kan unggah foto. Dia ikut aksi demonstrasi di Hamburg, Jerman. Salah satu yang diprotesnya dukungan terhadap kaum LGBT. Padahal intinya adalah melawan penindasan dan ketidakadilan. Tapi kok netizen marah cuma karena LGBT-nya ya? Katanya pemikiran Gita tak berseberangan sama agama. Balik lagi, kalau udah dikaitkan dengan agama, Mimin no comment deh kayak Bunda Korla yang tinggal di Jerman. Nah, yang terakhir ada serial Netflix dan lagi seru-serunya dibahas sama netizen Indonesia. Beda sama Drakor yang menjual cinta dan unyu-unyu sang opa, kali ini film dokumenter berjudul In the Name of God, A Holy Bat Rial justru mengungkap sekte yang ada di Korea Selatan. Duh, makin beragam aja ternyata ya, Korea Selatan selain skincare, idol, dan drakornya ada lagi nih berita baru. Film sekte ini bikin pecinta K-pop kaget. Ternyata ada lho beberapa sekte di jalan ceritanya. Kata si pembuat serial ini, cerita yang disampaikan hanya 10% doang. Jadi aslinya lebih parah dong. Nah, itu dia berita paling populer sepanjang hari ini. Kalau masih kurang, tenang, gampang banget caranya. Buka www.insertlife.com atau download aplikasi Insert Life. Udah ada versi iOS dan Android. Selamat weekend, Mimin pamit ya. Dan ketemu minggu depan. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax